Tahu kalau suara itu dari setan? Nah saudara, mengenai teguran dosa, sekarang tulis, mengenai teguran dosa adalah setelah kita berbuat dosa, setan menegur kita dan roh kudus juga menegur kita. Bagaimana menegak membedakan ini teguran dari setan, dari hati nunani atau dari roh kudus? Perhatikan, setelah kita berbuat dosa, kalau teguran itu adalah mengutuk dan tidak memberikan pengharapan dan memadamkan semacam iman kepercayaan untuk kembali berharap kepada Tuhan. Dan mengacaukan kita, ini adalah teguran dari setan. Kau sudah berdosa, kau tidak bisa diampuni lagi, kau tidak ada pengharapan baru, tercuma engkau berdoa. Kalau teguran itu menambah kalimat-kalimat semacamikian, itu adalah teguran dari setan. Teguran hati nunani adalah teguran-teguran dosa yang kadang-kadang ditambah dengan engkau tidak akan luput daripada hukuman. Engkau harus takut hukuman yang akan datang. Karena ketakutan akan menerima akibat dosa, teguran itu kebanyakan dari hati nunani. Tetapi, sekarang tulis, teguran dari roh kudus adalah mengingatkan relasi kita terlebih dahulu. Hei, jangan lupa engkau anak Allah. Mengapakah engkau berdoa? Mengapa engkau menyedihkan roh yang kudus? Tidak ingatkah bahwa cinta Tuhan supaya engkau bertobat dan hidup suci? Ingatkah engkau kalau krisis mati takimu? Jangan menuju keberkebidasan dan kembali menerima pengampunan engkau yang sudah berdoa. Ini teguran roh kudus. Sudara-sudara, kesimpulannya adalah teguran setan adalah bukan membangun tetapi menjatuhkan. Dan teguran roh kudus adalah membangun dan membawa kita kembali ke relasi yang semula. Sudah kita terima hidup Yesus Kristus. Ini perbedaan. Di dalam hal berbuat dan dosa, hati nunani sangat bersanggupau dengan kewajiban yang harus ditanggung dan takut akan terkibat dosa. Dan setan selalu akan mendorong kita menuju keberkati dan pengharapan yang akhirnya kita putus umat dengan Tuhan Allah. Sedangkan roh kudus membangun iman kita dan kembali menyegarkan ingatan kita tentang manisnya kita pernah berrelasi dengan Tuhan. Dan kita sekarang harus kembali untuk menerima Yesus Kristus. Jangan menyedihkan roh kudus. Ini teguran roh kudus. Jangan menyedihkan roh kudus.